kita akan berbicara tentang brake, bukan untuk pedal brake, tapi ini berbeda ini menggunakan lever, ini sangat berbeda, A0, 1, 2, dan 3, yang ini untuk engine brake, ada sesuatu yang berbeda, untuk truck ini, mereka hanya menggunakan for exhaust pressure governor, atau APG, ini APG, kenapa saya tahu ini APG, karena lever ini hanya seperti ini, jika Anda tahu tentang VEB, mereka akan memberi Anda B di sini, dan Anda dapat mengerjakan ke bawah ini, Anda dapat mengerjakan ke dalam, tapi yang ini Anda tidak dapat mengerjakan, jadi ini adalah, jika Anda melihat seperti ini, ini hanya untuk APG, exhaust brake, hanya saja, berapa banyak persen Anda butuh untuk posisi otomatis, bahkan Anda menggunakan otomatis, mereka akan menunjukkan di display seperti ini, A, oke, itu untuk otomatis, tapi bagaimana untuk ini, yang ini, ini adalah 0, jadi, jika Anda menggunakan seperti ini, 0, jadi, akan tidak akan mempunyai sesuatu, ini adalah engine brake, tapi jika Anda ingin menggunakan seperti ini, 1, 2, dan 3, ini adalah manual, jika Anda ingin, Anda ingin menggunakan 1, seperti ini, Anda ingin menggunakan nomor 2, Anda ingin menggunakan nomor 3, jadi, untuk nomor 1, ini adalah engine brake, atau exhaust brake, hanya berfungsi 25%, tetapi jika Anda ingin menggunakan lebih dari untuk exhaust brake, menggunakan nomor 2, mereka akan memberi Anda 50%, tetapi jika Anda ingin menggunakan lebih dari untuk brake, trailer Anda, atau brake, truck Anda, menunjukkan seperti ini, nomor 3, jadi mereka akan memberi Anda 75%, 1000 RPM, itu akan berfungsi, jadi, yang itu adalah untuk engine brake, jadi, jika Anda ingin menggunakan engine brake, Anda bisa bermain seperti ini, di atas, di atas, seperti ini, tetapi jika Anda ingin menggunakan untuk yang ini, untuk trailer brake, Anda bisa menggunakan seperti ini, untuk trailer brake, mereka memberi Anda dua pilihan, dua pilihan, dua pilihan, apa yang Anda ingin, nomor 1, atau nomor 2, untuk nomor 1, mereka akan memberi Anda hanya 50% untuk brake, untuk nomor 2, mereka akan memberi Anda lebih dari, satu pilihan, tentu saja, karena Anda tahu, untuk nomor 1 seperti ini, Anda bisa menggunakan langkah nomor 1 seperti ini, Anda tahu, air pressure untuk trailer brake Anda, mereka hanya memberi Anda 40%, tetapi, jika Anda ingin menggunakan seperti ini, nomor 2, jadi air pressure akan menjadi kris, jadi, RPM, 1000 RPM, akan mengembangkan, jadi, yang itu adalah untuk engine brake, jadi, jika Anda ingin menggunakan engine brake, Anda bisa bermain seperti ini, di atas, di atas, seperti ini, tetapi, jika Anda ingin menggunakan untuk trailer brake, Anda bisa mengembangkan seperti ini, untuk trailer brake, mereka memberi Anda dua pilihan, dua pilihan, dua pilihan, apa yang Anda ingin, nomor 1, untuk nomor 2, untuk nomor 1, mereka akan memberi Anda hanya 50% untuk brake, untuk nomor 2, mereka akan memberi Anda lebih dari, tentu saja, karena Anda tahu, untuk nomor 1 seperti ini, Anda bisa mengembangkan, langkah nomor 1 seperti ini, Anda tahu, air pressure untuk trailer brake Anda, mereka memberi Anda hanya 40%, tetapi, jika Anda ingin menggunakan seperti ini, nomor 2, jadi air pressure akan menjadi kris, jadi, ini hanya untuk 4 bar, ini adalah 6 bar, sebenarnya, jadi, Anda ingin menggunakan, jika Anda ingin menggunakan brake, 100% untuk trailer Anda, gunakan seperti ini, dua langkah, oke, tetapi jangan lupa, Anda juga bisa menggunakan untuk engine brake, Anda bisa menggunakan engine brake, Anda bisa menggunakan trailer brake, jadi, ini adalah lever, ini adalah lever untuk engine brake, untuk trailer brake, oke, terima kasih.